A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan Nabi Mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman. Katakanlah Muhammad, Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isaac, Yaakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Dan kami telah mengadu gerahkan Ishak dan Yaakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikian lainnya, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mereka tidak mengagumkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran lembaran kertas yang bercerai berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah 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 diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Setelah mereka, Kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, Wahai Fir'aun, Sungguh, Aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, Aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, Pergi bersamaku. Dia Fir'aun menjawab, Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, Maka tunjukkanlah, Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Bagi orang-orang yang melihatnya. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, Orang ini benar-benar pesihir yang pandai. Yang hendak mengusir kamu dari negerimu, Fir'aun berkata, Maka apa saran kamu? Pemuka-pemuka itu menjawab, Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, Dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir. Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Dia Fir'aun menjawab, Ya, Bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Mereka para pesihir berkata, Wahai Musa, Engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, Atau kami yang melemparkan? Dia, Musa, menjawab, Lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, Mereka menyihir mata orang banyak, Dan menjadikan orang banyak itu takut, Karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, Menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, Lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, Dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, Dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu, Serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, Mengapa kamu beriman kepadanya, Sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat, Yang telah kamu rencanakan di kota ini, Untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui, Akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu, Dengan bersilang, Tangan kanan dan kaki kiri, Atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalip kamu semua. Mereka para pesihir menjawab, Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, Melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, Limpahkanlah kesabaran kepada kami, Dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, Berserah diri kepadamu. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya Untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, Dan meninggalkanmu, Dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, Dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, Dan sesungguhnya, Kita berkuasa penuh atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, Mohonlah pertolongan kepada Allah, Dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, Diwariskannya kepada siapa saja, Yang dia kehendaki, Di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik, Adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, Kami telah ditindas oleh Fir'aun, Sebelum engkau datang kepada kami, Dan setelah engkau datang. Musa menjawab, Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu, Dan menjadikan kamu kolifah di bumi, Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya, Dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun, Dan kekurangan buah-buahan, Agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, Mereka berkata, Ini adalah karena usaha kami, Dan jika mereka ditimpa kesusahan, Mereka lemparkan sebab kesialan itu, Kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, Sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, Namun kebanyakan mereka, Tidak mengetahui. Dan mereka berkata, Kepada Musa, Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami, Untuk menyihir kami, Kami tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, Belalang, Kutu, Katak, Dan darah, Air minum berubah menjadi darah, Sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, Mereka pun berkata, Wahai Musa, Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, Niscaya, Kami akan beriman kepadamu, Dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, Hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, Ternyata, Mereka ingkar janji. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, Karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, Dan melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, Bumi bagian timur, Dan bagian baratnya, Yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji, Untuk Bani Israel, Disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, Dan apa yang telah mereka bangun, Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, Bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, Mereka Bani Israel berkata, Wahai Musa, Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala. Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala, Musa menjawab, Sungguh, Kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, Dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Dia Musa berkata, Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, Padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Dan ingatlah wahai Bani Israel, Ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, Yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu, Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, Merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, Memberikan Taurot, Tiga puluh malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu, Dengan sepuluh malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, Empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, Yaitu Harun, Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, Dan perbaikilah dirimu dan kaummu, Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Tuhanku, Tampakkanlah dirimu kepadaku, Agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, Niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, Gunung itu hancur luluh, Dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, Dia berkata, Maha suci engkau, Aku bertawabat kepada engkau, Dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Allah berfirman, Wahai Musa, Sesungguhnya aku memilih, Melebihkan engkau dari manusia yang lain, Pada masamu, Untuk membawa risalahku, Dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, Dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurot, Segala sesuatu sebagai pelajaran, Dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, Berpegang teguhlah kepadanya, Dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu, Negeri orang-orang fasik. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, Orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, Mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, Mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, Mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, Dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, Dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, Siasyalah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kaum Musa, Setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, Mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh, Dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu, Tidak dapat berbicara dengan mereka, Dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya, Dan mengetahui bahwa telah sesat, Mereka pun berkata, Sungguh, Jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami, Dan tidak mengampuni kami, Pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, Dengan marah dan sedih hati, Dia berkata, Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahuli janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauk-lauk Taurat itu, Dan memegang kepala saudaranya, Harun, Sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, Wahai anak ibuku, Kaum ini telah menganggapku lemah, Dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, Janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki, Melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku, Sebagai orang-orang yang zalim. Dia Musa berdoa, Ya Tuhanku, Ampunilah aku dan saudaraku, Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, Dan engkau adalah maha penyayang, Dari semua penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, Kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, Dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, Kemudian bertaubat dan beriman, Niscaya setelah itu Tuhanmu maha pengampun, Maha penyayang. Dan setelah amarah Musa meredah, Diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami, Pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, Ya Tuhanku, Jika engkau kehendaki, Tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi yang umi tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ada pun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang beruntung. Katakanlah Muhammad, Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disebah selain dia. Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang umi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk. Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia, dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula, mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Dan kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukulah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka, Man dan Salwa. Kami berfirman, Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menjalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menjalimi dirinya sendiri. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, Diamlah di negeri ini, Baitul Magdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, Bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka, azab dari langit, disebabkan kezaliman mereka. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabat. yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka, disebabkan mereka berlaku fasik. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung. Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut, bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dan Musa berkata, Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakalah kepadanya, jika kamu benar-benar orang muslim berserah diri. Lalu mereka berkata, Kepada Allah lah kami bertawakal, Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Dia Allah berfirman, Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menjalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurot. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurot kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang-benerang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan Musa berkata, Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan kami berikan kepada Musa, Kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa, sembilan mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dan dia Musa menjawab, Sungguh, engkau telah mengetahui, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi, sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga, engkau akan binasa. Wahai Fir'aun. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun berserta orang yang bersama dia, seluruhnya. Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, Tinggallah di negeri ini, Tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu, dalam keadaan bercampur baur. Maka, tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Maka, tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan itu, sesungguhnya, kita telah merasa letih, karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syeton, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, Itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu, yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, InsyaAllah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka, berjalanlah keduanya, hingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggalamkan penumpangnya? Sesungguhnya, kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia Khidir berkata, Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka, berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya, kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku. Maka, keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu nanti. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi, penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian, keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun Bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merusak Bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap Bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran dia benar-benar orang yang terpilih seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Ketika dia Musa melihat api lalu dia berkata kepada keluarganya tinggallah kamu di sini sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu dia dipanggil Wahai Musa Sungguh Aku adalah Tuhanmu Maka lepaskan kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua Dan aku telah memilih engkau Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu Sungguh Aku ini Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku Sungguh Hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan waktunya Agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa Dan apakah yang ada di tangan kananmu Wahai Musa Dia Musa berkata Ini adalah tongkatku Aku bertumpu padanya Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku Dan bagiku Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain Dia Allah berfirman Lemparkanlah ia Wahai Musa Lalu Musa melemparkan tongkat itu Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat Dia Allah berfirman Peganglah ia dan jangan takut Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat Sebagai mukjizat yang lain Untuk kami perlihatkan kepadamu Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Yang sangat besar Pergilah kepada Fir'aun Dia benar-benar telah melampaui batas Dia Musa berkata Ya Tuhanku Lapangkanlah dadaku Dan mudahkanlah untukku urusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Agar mereka mengerti perkataanku Dan jadikanlah untukku Seorang pembantu dari keluargaku Yaitu Harun, saudaraku Teguhkanlah kekuatanku Dengan adanya dia Dan jadikanlah dia Teman dalam urusanku Agar kami banyak bertasbih kepadamu Dan banyak mengingatmu Sesungguhnya engkau maham melihat Keadaan kami Dia Allah berfirman Sungguh Telah diperkenankan permintaanmu Wahai Musa Dan sungguh Kami telah memberi nikmat kepadamu Pada kesempatan yang lain Sebelum ini Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu Sesuatu yang diilhamkan Yaitu Letakkanlah dia Musa di dalam peti Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi Dia akan diambil oleh Fir'aun Musuhku dan musuhnya Aku telah melimpahkan kepadamu Kasih sayang yang datang dariku Dan agar engkau Diasuh di bawah pengawasanku Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan Lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun Bolehkah saya menunjukkan kepadamu Orang yang akan memeliharanya Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu Agar senang hatinya Dan tidak bersedih hati Dan engkau pernah membunuh seseorang Lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian Kemudian engkau Wahai Musa Datang menurut waktu yang ditetapkan Dan aku telah memilihmu Menjadi Rasul Untuk diriku Pergilah engkau beserta saudaramu Dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku Dan janganlah kamu berdua Lalai mengingatku Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun Karena dia benar-benar telah melampaui batas Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun Dengan kata-kata yang lemah lembut Mudah-mudahan dia sadar atau takut Keduanya berkata Ya Tuhan kami Sungguh Kami khawatir dia akan segera menyiksa kami Atau akan bertambah melampaui batas Ya Allah berfirman Janganlah kamu berdua khawatir Sesungguhnya aku bersama kamu berdua Aku mendengar dan melihat Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun Dan katakanlah Sungguh Kami berdua adalah utusan Tuhanmu Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami Dan janganlah engkau menyiksa mereka Sungguh Kami datang kepadamu dengan membawa bukti Atas kerasulan kami dari Tuhanmu Dan keselamatan itu Dilimpahkan kepada orang Yang mengikuti petunjuk Sungguh Telah diwahyukan kepada kami Bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun Yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa Dan berpaling tidak mempedulikannya Dia Fir'aun berkata Siapakah Tuhanmu berdua Wahai Musa Dia Musa menjawab Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian Kepada segala sesuatu Kemudian memberinya petunjuk Dia Fir'aun berkata Jadi bagaimana Keadaan umat-umat yang dahulu Dia Musa menjawab Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku Di dalam sebuah kitab lauh mahfuz Tuhanku tidak akan salah Ataupun lupa Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu Dan menjadikan jalan-jalan diatasnya bagimu Dan yang menurunkan air hujan dari langit Kemudian kami tumbuhkan dengannya Air hujan itu Berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan Makanlah Dan gembalakanlah hewan-hewanmu Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang yang berakal Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu Dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu Pada waktu yang lain Dan sungguh Kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun Tanda-tanda kebesaran kami semuanya Ternyata dia mendustakan Dan enggan menerima kebenaran Dia Fir'aun berkata Apakah engkau datang kepada kami Untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu Wahai Musa Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu Maka buatlah suatu perjanjian Untuk pertemuan antara kami dan engkau Yang kami tidak akan menyalahinya Dan tidak pula engkau Di suatu tempat yang terbuka Dia Musa berkata Perjanjian Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu Ialah pada hari raya Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan Pada pagi hari Duha Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu Lalu mengatur tipu dayanya Kemudian dia datang kembali Pada hari yang ditentukan Musa berkata kepada mereka Para pesihir Celakalah kamu Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Nanti dia membinasakan kamu dengan azab Dan sungguh rugi Orang yang mengada-adakan kebohongan Maka mereka berbantah-bantahan Tentang urusan mereka Dan mereka merahasiakan percakapan mereka Mereka para pesihir berkata Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir Yang hendak mengusirmu Fir'aun Dari negerimu Dengan sihir mereka berdua Dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu Yang utama Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu Kemudian datanglah dengan berbaris Dan sungguh beruntung Orang yang menang pada hari ini Mereka berkata Wahai Musa Apakah engkau yang melemparkan dahulu Atau kami yang lebih dahulu melemparkan Dia Musa berkata Silakan kamu melemparkan Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka Terbayang olehnya Musa Seakan-akan ia merayap cepat Karena sihir mereka Maka Musa merasa takut dalam hatinya Kami berfirman Jangan takut Sungguh Engkaulah yang unggul Menang Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat Apa yang mereka buat itu Hanyalah tipu daya pesihir belaka Dan tidak akan menang pesihir itu Dari manapun ia datang Lalu para pesihir itu merunduk bersujud Seraya berkata Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa Dia Fir'aun berkata Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa Sebelum aku memberi izin kepadamu Sesungguhnya dia itu pemimpinmu Yang mengajarkan sihir kepadamu Maka sungguh Akanku potong tangan dan kakimu secara bersilang Dan sungguh Akanku salib kamu pada pangkal pohon kurma Dan sungguh Kamu pasti akan mengetahui Siapa di antara kita Yang lebih pedih Dan lebih kekal siksaannya Mereka para pesihir berkata Kami tidak akan memilih Tunduk kepadamu Atas bukti-bukti nyata Mukjizat Yang telah datang kepada kami Dan atas Allah yang telah menciptakan kami Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini Kami benar-benar telah beriman Kepada Tuhan kami Agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami Dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami Dan Allah Lebih baik pahalanya Dan lebih kekal azabnya Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya Dalam keadaan berdosa Maka sungguh Baginya adalah neraka Jahanam Dia tidak mati Terus merasakan azab di dalamnya Dan tidak pula Hidup tidak dapat bertawbad Tapi barang siapa datang kepadanya Dalam keadaan beriman Dan telah mengerjakan kebajikan Maka mereka itulah Orang yang memperoleh derajat yang tinggi Mulia Yaitu Surga-surga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Itulah Balasan bagi orang yang menyucikan diri Dan sungguh Telah kami wahyukan kepada Musa Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel Pada malam hari Dan pukulah Buatlah untuk mereka Jalan yang kering di laut itu Engkau tidak perlu takut akan tersusul Dan tidak perlu khawatir Akan tenggelam Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya Mengejar mereka Tetapi mereka digulung Ombak laut Yang menenggelamkan mereka Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya Dan tidak memberi petunjuk Wahai Bani Israel Sungguh Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu Untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu Gunung Sinai Dan kami telah menurunkan kepada kamu Man dan Salwa Makanlah dari riski yang baik-baik Yang telah kami berikan kepadamu Dan janganlah melampaui batas Yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu Barang siapa ditimpa kemurkaanku Maka sungguh Binasalah dia Dan sungguh Aku maha pengampun bagi yang bertaubat Beriman Dan berbuat kebajikan Kemudian tetap dalam petunjuk Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu Wahai Musa Dia Musa berkata Itu mereka sedang menyusul aku Dan aku bersegera kepadamu Ya Tuhanku Agar engkau ridho kepadaku Dia Allah berfirman Sungguh Kami telah menguji kaummu Setelah engkau tinggalkan Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri Kemudian Musa kembali kepada kaumnya Dengan marah dan bersedih hati Dia Musa berkata Wahai kaumku Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu Atau kamu menghendaki Agar kemurkaan Tuhan menimpamu Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri Tetapi kami harus membawa beban berat Dari perhiasan kaum Fir'aun itu Kemudian kami melemparkannya ke dalam api Dan demikian pula Samiri melemparkannya Kemudian dari lubang api itu Dia Samiri Mengeluarkan patung Anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka Maka mereka berkata Inilah Tuhanmu Dan Tuhannya Musa Tetapi dia Musa telah lupa Maka tidakkah mereka memperhatikan Bahwa patung anak sapi itu Tidak dapat memberi jawaban kepada mereka Dan tidak kuasa menolak mudarat Maupun mendatangkan manfaat kepada mereka Dan sungguh Sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka Wahai kaumku Sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan Dengan patung anak sapi itu Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah Yang maha pengasih Maka ikutilah aku Dan taatilah perintahku Mereka menjawab Kami tidak akan meninggalkannya Dan tetap menyembahnya Patung anak sapi Sampai Musa kembali kepada kami Dia Musa berkata Wahai Harun Apa yang menghalangimu Ketika engkau melihat mereka telah sesat Sehingga engkau tidak mengikuti aku Apakah engkau telah sengaja Melanggar perintahku Dia Harun menjawab Wahai putra ibuku Janganlah engkau pegang janggutku Dan jangan pula kepalaku Aku sungguh khawatir Engkau akan berkata kepadaku Engkau telah memecah belah antara Bani Israel Dan engkau tidak memelihara amanatku Dia Musa berkata Apakah yang mendorongmu berbuat demikian Wahai Samiri Dia Samiri menjawab Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu Demikianlah napsuku membujuku Dia Musa berkata Pergilah kau Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia Engkau hanya dapat mengatakan Janganlah menyentuh aku Dan engkau pasti mendapat hukuman Yang telah dijanjikan di akhirat Yang tidak akan dapat engkau hindari Dan lihatlah Tuhanmu itu Yang engkau tetap menyembahnya Kami pasti akan membakarnya Kemudian sungguh Kami akan menghamburkannya abunya Kedalam laut berserakan Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah Tidak ada Tuhan selain Dia Pengetahuannya Meliputi segala sesuatu Dan sungguh Dan sungguh Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furkon Kitab Taurot Dan penerangan Serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Dan penduduk Madian Dan Musa juga telah didustakan Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir Kemudian aku siksa mereka Maka betapa hebatnya Siksaanku Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun Dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami Dan bukti yang nyata Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya Tetapi mereka angkuh Dan mereka memang kaum yang sombong Maka mereka berkata Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita Padahal kaum mereka Bani Israel Adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita Maka mereka mendustakan keduanya Karena itu Mereka termasuk orang yang dibinasakan Dan sungguh Telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurot Agar mereka Bani Israel Mendapat petunjuk Dan sungguh Kami telah memberikan kitab Taurot kepada Musa Dan kami telah menjadikan Harun saudaranya Menyertai dia Sebagai wasir Pembantu Yaitu kaum Fir'aun Mengapa mereka tidak bertakwa Dia Musa berkata Ya Tuhanku Sungguh Aku takut mereka akan mendustakan aku Sehingga dadaku terasa sempit Dan lidahku tidak lancar Maka utuslah Harun bersamaku Sebab aku berdosa terhadap mereka Maka aku takut Mereka akan membunuhku Allah berfirman Jangan takut Mereka tidak akan dapat membunuhmu Maka pergilah kamu berdua Dengan membawa ayat-ayat kami Mukjizat-mukjizat Sungguh Kami bersamamu Mendengarkan apa yang mereka katakan Maka datanglah kamu berdua Kepada Fir'aun Dan katakan Sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam Lepaskanlah Bani Israel Pergi bersama kami Dia Fir'aun menjawab Bukankah kami telah mengasuhmu Dalam lingkungan keluarga kami Waktu engkau masih kanak-kanak Dan engkau tinggal bersama kami Beberapa tahun dari umurmu Dan engkau Musa Telah melakukan kesalahan Dari perbuatan yang telah engkau lakukan Dan engkau Termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih Dia Musa berkata Aku telah melakukannya Dan ketika itu Aku termasuk orang yang kilaf Lalu aku lari darimu Karena aku takut kepadamu Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku Serta dia menjadikan aku Salah seorang diantara Rasul-Rasul Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku Sementara itu Engkau telah memperbudak Bani Israel Fir'aun bertanya Siapa Tuhan seluruh alam itu Dia Musa menjawab Tuhan pencipta langit dan bumi Dan apa yang ada diantara keduanya Itulah Tuhanmu Jika kamu mempercayainya Dia Fir'aun berkata Kepada orang-orang di sekelilingnya Apakah kamu tidak mendengar Apa yang dikatakannya Dia Musa berkata Dia Tuhanmu Dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu Dia Fir'aun berkata Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu Benar-benar orang gila Dia Musa berkata Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat Dan apa yang ada diantara keduanya Jika kamu mengerti Dia Fir'aun berkata Sungguh Jika engkau menyembah Tuhan selain aku Pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara Dia Musa berkata Apakah engkau akan melakukan itu Sekalipun aku tunjukkan kepadamu Sesuatu bukti yang nyata Dia Fir'aun berkata Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu Jika engkau termasuk orang yang benar Maka dia Musa Melemparkan tongkatnya Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya Tiba-tiba Tangan itu menjadi putih bercahaya Bagi orang-orang yang melihatnya Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya Sesungguhnya dia Musa ini Pasti seorang pesihir yang pandai Dia hendak mengusir kamu dari negerimu Dengan sihirnya Karena itu Apakah yang kamu sarankan Mereka menjawab Tahanlah untuk sementara Dia dan saudaranya Dan utuslah ke seluruh negeri Orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu Lalu dikumpulkanlah Para pesihir Pada waktu yang ditetapkan Pada hari yang telah ditentukan Dan diumumkan kepada orang banyak Berkumpullah kamu semua Agar kita mengikuti para pesihir itu Jika mereka yang menang Maka ketika para pesihir datang Mereka berkata kepada Fir'aun Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar Jika kami yang menang Dia Fir'aun menjawab Ya Dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku Dia Musa berkata kepada mereka Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan Lalu mereka melemparkan tali temali Dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata Demi kekuasaan Fir'aun Pasti kamilah yang akan menang Kemudian Musa melemparkan tongkatnya Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu Yang mereka ada-adakan itu Maka menyungkurlah para pesihir itu Bersujud Mereka berkata Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam Yaitu Tuhannya Musa dan Harun Dia Fir'aun berkata Mengapa kamu beriman kepada Musa Sebelum aku memberi izin kepadamu Sesungguhnya dia pemimpinmu Yang mengajarkan sihir kepadamu Nanti kamu pasti akan tahu Akibat perbuatanmu Pasti akanku potong tangan dan kakimu Bersilang Dan sungguh Akanku salib kamu semuanya Mereka berkata Tidak ada yang kami takutkan Karena kami akan kembali kepada Tuhan kami Sesungguhnya kami sangat menginginkan Sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami Karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel Sebab pasti kamu akan dikejar Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota Untuk mengumpulkan bala tentaranya Fir'aun berkata Sesungguhnya mereka Bani Israel Hanya sekelompok kecil Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal Yang menimbulkan amarah kita Dan sesungguhnya kita semua Tanpa kecuali Harus selalu waspada Kemudian Kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya Dari taman-taman dan mata air Dan dari harta kekayaan Dan kedudukan yang mulia Demikianlah Dan kami anugerahkan semuanya itu Kepada Bani Israel Lalu Fir'aun dan bala tentaranya Dapat menyusul mereka Pada waktu matahari terbit Maka ketika kedua golongan itu saling melihat Berkatalah pengikut-pengikut Musa Kita benar-benar akan tersusul Dia Musa menjawab Sekali-kali tidak akan tersusul Sesungguhnya Tuhanku bersamaku Dia akan memberi petunjuk kepadaku Lalu kami wahyukan kepada Musa Pukullah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan setiap belahan Seperti gunung yang besar Dan disanalah Kami dekatkan golongan yang lain Dan kami selamatkan Musa Dan orang-orang yang bersamanya Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain Maka ketika dia tiba di sana Tempat api itu Dia diseru Telah diberkahi Orang-orang yang berada di dekat api Dan orang-orang yang berada di sekitarnya Maha suci Allah Tuhan seluruh alam Allah berfirman Wahai Musa Sesungguhnya aku adalah Allah Yang Maha Perkasa Maha Bijaksana Dan lemparkanlah tongkatmu Maka ketika tongkat itu menjadi ular Dan Musa melihatnya Bergerak-gerak Seperti seekor ular yang gesit Larilah dia berbalik ke belakang Tanpa menoleh Wahai Musa Jangan takut Sesungguhnya di hadapanku Para Rasul Tidak perlu takut Kecuali orang yang berlaku zalim Yang kemudian mengubah dirinya Dengan kebaikan Setelah kejahatan Bertaubat Maka sungguh Aku Maha Pengampun Maha Penyayang Dan Masukkanlah tanganmu Ke leher bajumu Niscaya ia akan keluar Menjadi putih bersinar Tanpa cacat Kedua mukjizat ini Terbasuk sembilan macam mukjizat Yang akan dikemukakan Kepada Fir'aun dan kaumnya Mereka Benar-benar orang-orang yang fasik Maka ketika mukjizat-mukjizat kami Yang terang itu sampai kepada mereka Mereka berkata Ini sihir yang nyata Dan mereka mengingkarinya Karena kezaliman dan kesombongannya Padahal hati mereka meyakini kebenarannya Maka perhatikanlah Bagaimana kesudahan orang-orang Yang berbuat kerusakan Sungguh Fir'aun telah berbuat Sewenang-wenang di bumi Dan menjadikan penduduknya Berpecah belah Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel Dia menyembelih anak laki-laki mereka Dan membiarkan hidup Anak perempuan mereka Sungguh Dia Fir'aun Termasuk orang yang berbuat kerusakan Dan kami hendak memberi karunia Kepada orang-orang yang tertindas Di bumi Mesir itu Dan hendak menjadikan mereka Pemimpin Dan menjadikan mereka Orang-orang yang mewarisi bumi Dan kami teguhkan Kedudukan mereka di bumi Dan kami perlihatkan Kepada Fir'aun Dan Haman Bersama bala tentaranya Apa yang selalu mereka Takutkan dari mereka Dan kami ilhamkan Kepada ibunya Musa Susuilah dia Musa Dan apabila engkau khawatir Terhadapnya Maka hanyutkanlah dia Kesunggai Nil Dan janganlah engkau takut Dan jangan pula bersedih hati Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya Kepadamu Dan menjadikannya Salah seorang Rasul Maka dia dipungut oleh Keluarga Fir'aun Agar kelak dia menjadi musuh Dan kesedihan bagi mereka Sungguh Fir'aun dan Haman Bersama bala tentaranya Adalah orang-orang yang bersalah Dan istri Fir'aun berkata Dia adalah penyejuk mata hati Bagiku Dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya Mudah-mudahan dia bermanfaat Kepada kita Atau kita ambil dia menjadi anak Sedang mereka tidak menyadari Dan hati ibu Musa menjadi kosong Sungguh Hampir saja dia menyatakannya Rahasia tentang Musa Seandainya tidak kami teguhkan hatinya Agar dia Termasuk orang-orang yang beriman Kepada janji Allah Dan dia ibunya Musa berkata Kepada saudara perempuan Musa Ikutilah dia Musa Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh Sedang mereka Tidak menyadarinya Dan kami cegah dia Musa Menyusu kepada perempuan-perempuan Yang mau menyusuinya sebelum itu Maka berkatalah dia Saudaranya Musa Maukah aku tunjukkan kepadamu Keluarga yang akan memeliharanya Untukmu Dan mereka dapat berlaku baik padanya Maka kami kembalikan dia Hikmah kenabianya Hikmah kenabian dan pengetahuan Dan demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Dan dia Musa Masuk ke kota Memphis Ketika penduduknya sedang lengah Maka dia mendapati di dalam kota itu Dua orang laki-laki sedang berkelahi Yang seorang dari golongannya Bani Israel Dan yang seorang lagi Dari pihak musuhnya Kaum Fir'aun Orang yang dari golongannya Meminta pertolongan kepadanya Untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya Lalu Musa meninjunya Dan matilah musuhnya itu Dia Musa berkata Ini adalah perbuatan syetan Sungguh Dia syetan itu Adalah musuh yang jelas menyesatkan Dia Musa berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri Maka ampunilah aku Maka dia Allah mengampuninya Sungguh Allah Dialah yang maha pengampun Maha penyayang Dia Musa berkata Ya Tuhanku Demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku Maka aku tidak akan menjadi penolong Bagi orang-orang yang berdosa Karena itu Dia Musa menjadi ketakutan Berada di kota itu Sambil menunggu akibat perbuatannya Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak Meminta pertolongan kepadanya Musa berkata kepadanya Engkau sungguh Orang yang nyata-nyata sesat Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras Orang yang menjadi musuh mereka berdua Dia musuhnya berkata Wahai Musa Apakah engkau bermaksud membunuhku Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini Dan engkau tidak bermaksud Menjadi salah seorang Dari orang-orang yang mengadakan perdamaian Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya Dia berkata Wahai Musa Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding Tentang engkau Untuk membunuhmu Maka keluarlah dari kota ini Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu Maka keluarlah dia Musa Dari kota itu Dengan rasa takut Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya Dia berdoa Ya Tuhanku Selamatkanlah aku Dari orang-orang yang zalim itu Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian Dia berdoa lagi Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku Ke jalan yang benar Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian Dia menjumpai di sana Sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu Dua orang perempuan Sedang menghambat ternaknya Dia Musa berkata Apakah maksudmu Dengan berbuat begitu Kedua perempuan itu menjawab Kami tidak dapat memberi minum ternak kami Sebelum pengembala-pengembala itu Memulangkan ternaknya Sedang ayah kami Adalah orang yang tua Yang telah lanjut usianya Maka dia Musa Memberi minum ternak kedua perempuan itu Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan Makanan Yang engkau turunkan kepadaku Kemudian datanglah kepada Musa Salah seorang dari kedua perempuan itu Berjalan dengan malu-malu Dia berkata Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan Sebagai imbalan atas kebaikanmu Memberi minum ternak kami Ketika Musa mendatangi ayahnya Shu'aib Dan dia menceritakan kepadanya Kisah mengenai dirinya Dia Shu'aib berkata Janganlah engkau takut Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata Wahai ayahku Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita Sesungguhnya orang yang paling baik Yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita Ialah orang yang kuat Dan dapat dipercaya Dia Shu'aib berkata Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau Dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini Dengan ketentuan Bahwa engkau bekerja padaku Selama delapan tahun Dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun Maka itu adalah suatu kebaikan darimu Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau Insya Allah Engkau akan mendapatiku Termasuk orang yang baik Dia Musa berkata Itu berjanjian antara aku dan engkau Yang mana saja Dari kedua waktu yang ditentukan itu Yang aku sempurnakan Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi Dan Allah Menjadi saksi Atas apa yang kita ucapkan Maka ketika Musa telah menyelesaikan Waktu yang ditentukan itu Dan dia berangkat dengan keluarganya Dia melihat api di lereng gunung Dia berkata kepada keluarganya Tunggulah disini Sesungguhnya aku melihat api Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu Dari tempat api itu Atau membawa sepercik api Agar kamu dapat menghangatkan badan Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah Dari sebatang pohon Di sebidang tanah yang diberkahi Wahai Musa Sungguh Aku adalah Allah Tuhan seluruh alam Dan lemparkanlah tongkatmu Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak Seakan-akan seekor ular yang gesit Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh Allah berfirman Wahai Musa Kemarilah dan jangan takut Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat Dan dekapkanlah kedua tanganmu Kedadamu apabila ketakutan Itulah dua mujizat dari Tuhanmu Yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun Dan para pembesarnya Sungguh Mereka adalah orang-orang fasik Dia Musa berkata Ya Tuhanku Sungguh Aku telah membunuh seorang dari golongan mereka Sehingga aku takut mereka akan membunuhku Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripada aku Maka utuslah dia bersamaku Sebagai pembantuku Untuk membenarkan perkataanku Sungguh Aku takut mereka akan mendustakanku Dia Allah berfirman Kami akan menguatkan engkau membantumu Dengan saudaramu Dan kami berikan kepadamu berdua Kekuasaan yang besar Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu Berangkatlah kamu berdua Dengan membawa mujizat kami Kamu berdua Dan orang yang mengikuti kamu Yang akan menang Maka ketika Musa datang kepada mereka Dengan membawa mujizat kami yang nyata Mereka berkata Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat Dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini Pada nenek moyang kami dahulu Dan dia Musa menjawab Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya Dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat Sesungguhnya orang-orang yang zalim Tidak akan mendapat kemenangan Dan Fir'aun berkata Wahai para pembesar kaumku Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku Maka bakarkanlah tanah liat untukku Wahai Haman Untuk membuat batu bata Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku Agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa Dan aku yakin Bahwa dia termasuk pendusta Dan dia Fir'aun Dan bala tentaranya Berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar Dan mereka mengira Bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut Maka perhatikanlah Bagaimana kesudahan orang yang zalim Dan kami jadikan mereka para pemimpin Yang mengajak manusia ke neraka Dan pada hari kiamat Mereka tidak akan ditolong Dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini Sedangkan pada hari kiamat Mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Dan sungguh Telah kami berikan kepada Musa Kitab Taurot Setelah kami binasakan umat-umat terdahulu Untuk menjadi pelita bagi manusia Dan petunjuk serta rahmat Agar mereka mendapat pelajaran Dan engkau Muhammad Tidak berada di sebelah barat Lembah Suci Tua Ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa Dan engkau tidak pula Termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu Maka ketika telah datang kepada mereka Kebenaran Al-Quran dari sisi kami Mereka berkata Mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad Seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu Bukankah mereka itu telah ingkar juga Kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu Mereka dahulu berkata Musa dan Harun adalah dua pesihir Yang bantu-membantu Dan mereka juga berkata Sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai Masing-masing mereka itu Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya Sungguh berat dipikul Oleh sejumlah orang yang kuat-kuat Ingatlah Ketika kaumnya berkata kepadanya Janganlah engkau terlalu bangga Sungguh Allah tidak menyukai Orang yang membanggakan diri Dan juga Korun Fir'aun Dan Haman Sungguh telah datang kepada mereka Musa Dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata Tetapi mereka berlaku sombong di bumi Dan mereka Orang-orang yang tidak luput Dari azab Allah Dan sungguh Telah kami anugerahkan kitab Taurat Kepada Musa Maka janganlah engkau Muhammad Ragu-ragu Menerimanya Al-Quran Dan kami jadikan kitab Taurat itu Petunjuk bagi Bani Israel Dan ingatlah Dan ingatlah Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi Dan dari engkau sendiri Dari Nuh Ibrahim Musa Dan Isa Putra Maryam Dan kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa Maka Allah Membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan Terhormat Di sisi Allah Dan sungguh Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun Dan kami selamatkan keduanya Dan kaumnya Dari bencana yang besar Dan kami tolong mereka Sehingga jadilah mereka Orang-orang yang menang Dan kami berikan kepada keduanya Kitab yang sangat jelas Dan kami tunjukkan keduanya Jalan yang lurus Dan kami abadikan untuk keduanya Pujian Di kalangan orang-orang Yang datang kemudian Selamat sejahtera Bagi Musa dan Harun Dan sungguh Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami Dan keterangan yang nyata Kepada Fir'aun Haman dan Karun Lalu mereka berkata Musa itu seorang pesihir dan pendusta Maka ketika dia Musa Datang kepada mereka Membawa kebenaran dari kami Mereka berkata Bunuhlah anak-anak laki-laki Dari orang-orang yang beriman Bersama dia Dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka Namun tipu daya orang-orang kafir itu Sia-sia belaka Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya Biar aku yang membunuh Musa Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu Atau menimbulkan kerusakan di bumi Dan Musa berkata Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku Dan Tuhanmu Dari setiap orang yang menyombongkan diri Yang tidak beriman kepada hari perhitungan Dan sungguh Kami telah memberikan petunjuk kepada Musa Dan mewariskan kitab Taurot kepada Bani Israel Dan sungguh Telah kami berikan kepada Musa kitab Taurot Lalu diperselisihkan Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu Orang-orang kafir itu Pasti sudah dibinasakan Dan sesungguhnya Mereka benar-benar Dalam keraguan yang mendalam terhadapnya Dia Allah Telah mensyariatkan kepadamu Agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa Yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya Sangat berat bagi orang-orang musyrik Untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka Allah memilih orang yang dia kehendaki Kepada agama Tauhid Dan memberi petunjuk kepada agamanya Bagi orang yang kembali kepadanya Dan sungguh Kami telah mengutus Musa Dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun Dan pemuka-pemuka kaumnya Maka dia Musa berkata Sesungguhnya Aku adalah utusan dari Tuhan Seluruh alam Maka ketika dia Musa datang kepada mereka Membawa mukjizat-mukjizat kami Seketika itu Mereka menertawakannya Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka Kecuali mukjizat itu Lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya Dan kami timpakan kepada mereka azab Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Dan mereka berkata Wahai pesihir Berdo'alah kepada Tuhanmu Untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu Sesungguhnya kami Jika doamu dikabulkan Akan menjadi orang yang mendapat petunjuk Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka Seketika itu juga Mereka ingkar janji Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya Seraya berkata Wahai kaumku Bukankah kerajaan Mesir itu milikku Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku Apakah kamu tidak melihat Bukankah aku lebih baik dari orang Musa Yang hina ini Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya Maka mengapa dia Musa Tidak dipakaikan gelang dari emas Atau malaikat datang bersama-sama dia Untuk mengiringkannya Maka Fir'aun Dengan perkataan itu Telah mempengaruhi kaumnya Sehingga mereka patuh kepadanya Sungguh Mereka adalah kaum yang fasik Maka ketika mereka membuat kami murka Kami hukum mereka Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut Dan sungguh Sebelum mereka Kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun Dan telah datang kepada mereka Seorang Rasul yang mulia Dengan berkata Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah Yang dapat kamu percaya Dan janganlah kamu menyombongkan diri Terhadap Allah Sungguh Aku datang kepadamu Dengan membawa bukti yang nyata Dan sesungguhnya Aku berlindung kepada Tuhanku Dan Tuhanmu Dari ancamanmu Untuk merajamku Dan jika kamu tidak beriman kepadaku Maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya Sungguh Mereka ini adalah kaum yang berdosa Segerakanlah azab kepada mereka Allah berfirman Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku Pada malam hari Sesungguhnya Kamu akan dikejar Dan biarkanlah laut itu terbelah Sesungguhnya Mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan Betapa banyak taman-taman Dan mata air-mata air Yang mereka tinggalkan Juga kebun-kebun Serta tempat kediaman yang indah Dan kesenangan-kesenangan Yang dapat mereka nikmati di sana Demikianlah Dan kami wariskan semua itu Kepada kaum yang lain Maka langit dan bumi Tidak menangisi mereka Dan mereka pun Tidak diberi penangguhan waktu Dan sungguh Telah kami selamatkan Bani Israel Dari siksaan yang menghindakan Dari siksaan Fir'aun Sungguh Dia itu orang yang sombong Termasuk orang-orang Yang melampaui batas Dan sungguh Kami pilih mereka Bani Israel Dengan ilmu kami di atas semua bangsa Pada masa itu Dan telah kami berikan kepada mereka Di antara tanda-tanda kebesaran kami Sesuatu yang di dalamnya Terdapat nikmat yang nyata Sesungguhnya Mereka kaum musyrik itu Pasti akan berkata Tidak ada kematian Selain kematian di dunia ini Dan kami Tidak akan dibangkitkan Maka hadirkanlah kembali Nenek moyang kami Jika kamu orang yang benar Dan sebelum Al-Quran itu Telah ada kitab Musa Sebagai petunjuk dan rahmat Dan Al-Quran ini Adalah kitab yang membenarkannya Dalam bahasa Arab Untuk memberi peringatan Kepada orang-orang yang zalim Dan memberi kabar gembira Kepada orang-orang yang berbuat baik Mereka berkata Wahai kaum kami Sungguh Kami telah mendengarkan kitab Al-Quran Yang diturunkan setelah Musa Membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya Membimbing kepada kebenaran Dan kepada jalan yang lurus Dan pada Musa Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun Dengan membawa mukjizat yang nyata Tetapi dia Fir'aun Bersama bala tentaranya berpaling dan berkata Dia adalah seorang pesihir Atau orang gila Maka kami siksa dia Beserta bala tentaranya Lalu kami lemparkan mereka Kedalam laut Dalam keadaan tercelah Ataukah belum diberitakan kepadanya Apa yang ada dalam lembaran-lembaran Kitab suci Yang diturunkan kepada Musa Dan ingatlah Ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku Mengapa kamu menyakitiku Padahal kamu sungguh mengetahui Bahwa sesungguhnya aku utusan Allah Kepadamu Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka Dan Allah tidak memberi petunjuk Kepada kaum yang fasik Maka seketika itu Mereka hidup kembali Di bumi yang baru Sudahkah sampai kepadamu Muhammad Kisah Musa Ketika Tuhan memanggilnya Musa Di lembah suci Yaitu Lembah tua Pergilah engkau kepada Fir'aun Sesungguhnya dia telah melampaui batas Maka katakanlah kepada Fir'aun Adakah keinginanmu Untuk membersihkan diri dari kesesatan Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu Agar engkau takut kepadanya Lalu Musa memperlihatkan kepadanya Mukjizat yang besar Tapi dia Fir'aun Mendustakan Dan mendurhakai Kemudian dia berpaling Seraya berusaha Menantang Musa Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya Lalu berseru Memanggil kaumnya Seraya berkata Akulah Tuhanmu Yang paling tinggi Maka Allah menghukumnya Dengan azab di akhirat Dan siksaan di dunia Yaitu Kitab-kitab Ibrahim Dan Musa